Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Eksan Nidahir dan selamat datang kembali di channel tutorial saya oke, sekarang kemarin ada yang nanya sama saya bagaimana cara nambahin artboard pada Adobe Illustrator CC 2017 dan jawabannya simple sebenarnya untuk waktu kalian buat lembar kerja baru kalian klik file, new nah disana sebenarnya sudah ada pilihan artboard ya misalnya saya disini menggunakan pilihan menggunakan size 210x210 lalu silahkan kamu klik more setting disini nah disini ada pilihan untuk menambahin artboard jadi misalnya kamu mau buat artboard kamu menjadi 5 atau 10 kamu bisa ketikan disini oke, tapi bagaimana kalau misalnya kita terlanjur membuat artboard itu cuma 1 artboard dan untuk menambahin ulangnya bagaimana apakah kita harus kembali ke awal atau membuat halaman baru lagi sepertinya ini tidak perlu banget karena disini sudah ada pilihan silahkan kalian tekan zip o atau kalian pilih di toolbox kalian pada Adobe Illustrator kalian disini kalian bisa tekan zip o pada keyboard kamu nah jika sudah tampilan ada seperti ini silahkan kalian pilih disini new artboard jadi kalian bisa nambahin artboard disini atau kamu bisa klik artboard disini untuk nampilin artboard disini ini kalian bisa klik Windows pilih artboard kalian klik new artboard kalian letakkan di sebelahnya seperti ini ini juga kalau misalnya mau merubah ukuran artboard yang lain kalian silahkan tarik aja atau dirubah untuk size nya disini itu lebih mudah banget bisa juga klik disini untuk pilihan artboard atau disini seperti itu dan untuk menyimpannya jika kalian ingin mengekspor ke jpeg kalian cukup quick fly export lalu export us nah untuk use artboard ini silahkan kalian conteng nah untuk rent nya kalian pilih jika kalian ingin save semua artboard kamu silahkan klik 1 sampai berapa jumlah artboard kamu tapi jika kamu mau klik 1 atau 1 artboard saja kalian bisa klik 1 lalu klik export seperti ini lalu bagaimana jika untuk dengan layarnya misalnya kalian sebelumnya mengambar pada artboard 1 kemudian artboard 2 kalian juga membuat lingkaran kemudian artboard ketiga seperti ini nah untuk layarnya disini mereka tidak akan tersimpan semua jika kalian save misalnya ke format ips ya mereka tidak akan kesimpan semua jadi misalnya kalian menyimpan pada artboard 2 artboard 2 disini ini hanya layar untuk part yang ini saja yang tersimpan nanti untuk part yang pada artboard 1 atau artboard 3 ini tidak akan tersimpan tapi jika kalian misalnya save ke illustrator kalian ini pasti kesimpan semua ini hanya tersimpan untuk file tertentu jika kalian export ke ips atau jpeg oke mungkin itu saja yang dapat saya berikan pada video kali ini dan jangan lupa untuk subscribe komen like and share untuk update video saya selanjutnya thanks sudah menonton video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati